Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram menggelar rapat dengan pendapat bersama tim pengawasan orang asing di wilayah Lombok Timur. Dalam rapat tersebut, kolaborasi dengan semua pihak akan terus ditingkatkan untuk melakukan pendataan orang asing di Lombok Timur. Kamis 27 Juli, Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat bersama tim pengawas orang asing di wilayah Lombok Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Porkopimda, perwakilan OPD, dan perwakilan Camat di Lombok Timur. Kegiatan ini mengangkat tema membangun sinergitas dan kolaborasi penegakan hukum untuk peningkatan investasi di wilayah Lombok Timur. Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Yan Weli Wiguna menyampaikan, kegiatan rapat tim pengawasan orang asing di semua daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap orang asing yang datang di semua daerah di NTB. Dalam pengawasan sendiri, pihak imigrasi menggunakan dua bentuk pengawasan, seperti pengawasan langsung ke lapangan dan pengawasan dokumen administrasi kepada orang asing yang datang berkunjung di NTB. Selain itu, kolaborasi dengan semua pihak tetap terjalin dengan baik, guna menciptakan pengawasan yang baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hingga saat ini, dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh tim orang asing yang datang berkunjung di Pulau Lombok, semuanya tertib administrasi. Rapat tim pengawasan orang asing ini yang difasilitasi oleh kantor-kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Lombok Timur saat ini, itu difasilitasi oleh kantor imigrasi kelas 1 PPI Matarabu. Pengawasannya di imigrasi sendiri, itu ada dua pengawasan administrasi yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan berkas permohonan ketika orang asing tersebut melakukan transaksi ke imigrasian seperti perpanjangan izin tinggal atau di cekoin atau dengan pengawasan langsung dengan terjun ke lapangan. Di sinilah urgensi atas keberadaan tim orang asing. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, saat ini terdapat 45 orang warga asing dan 36 orang yang sudah memiliki surat keterangan tempat tinggal.